Kemelut di Majapahit Jilid 12. Perjalanan? Apakah saya harus melakukan perjalanan, ayang? Kakek itu mengangguk. Karena itulah pagi-pagi aku menunggumu di sini, Sulastri. Hari ini juga engkau harus turun dari puncak dan melakukan perjalanan jauh. Ah berita ini terlalu mengejutkan buat Sulastri. Sudah selama setahun akhir-akhir ini dia selalu merengek minta izin untuk turun gunung, akan tetapi kakek itu selalu melarangnya dan memerintahkannya untuk memperdalam ilmunya yang dikatakan masih belum cukup untuk bekal turun gunung. Maka kini, ucapan kakek itu mengejutkan, sekaligus mengirangkan hatinya. Terima kasih, ayang dia cepat menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek empusup paman derangi. Air, bocah ini, seng empu mengomel geli. Sikapmu seperti orang yang mau pergi ke pesta atau mau pesiar saja, padahal perjalananmu akan menempuh banyak macam bahaya. Engkau harus dapat merubah sikapmu yang seperti kanak-kanak, Lastri, karena hidup bukanlah main-main belaka. Apalagi hidup seorang seperti engkau yang diracuni oleh latar belakang penuh dendam. Mulai sekarang keputusan dalam langkah hidupmu sepenuhnya berada di tanganmu, dan kau boleh melakukan apapun juga menurut keputusan dirimu sendiri, dan hal itu amat berbahaya. Aku hanya mempunyai suatu pesan yang kuharap engkau dapat memenuhinya. Pesan apakah itu, ayang? Saya berjanji akan melaksanakannya dan memenuhinya dengan sepenuh hati saya kembali kakek itu tersenyum. Cucuku, lain kali jangan engkau begitu mudah menjatuhkan janji dan sumpah. Yang penting dalam hidup ini bukan segala macam janji melainkan kenyataan dalam perbuatan. Pesanku adalah agar engkau suka mengambil kembali keris pusaka kolonadah dan kemudian menyerahkan kepada pangeran kologemet, putra Seng Prabu Dimojo Pahit. Eh, kenapa harus diserahkan kepada pangeran kologemet, ayang sulastri bertanya, heran dan juga kecewa karena tadinya dia ingin memiliki sendiri keris pusaka itu. Tidak perlu kau mengetahui terlalu banyak akan rahasia ini, cucuku, hanya ketahuilah bahwa keris itu dahulu kubuat dengan susah payah dan kubuat khusus untuk seorang raja. Sayang bahwa keris itu memiliki wibaya yang demikian kuat sehingga muridku Ronggolawe pun terdorong memperebutkan kekuasaan dan karenanya dia menemui kematian. Hanya demikian saja yang dapat ku jelaskan, maka kolonadah itu supaya kau serahkan kepada pangeran kologemet. Sulastri menyembah dan berkata, baik, ayang, akan saya taati perintah ayang. Akan tetapi, hem, apalagi? Mengapa ada bayangan keraguan di wajahmu ayang sudah sangat tua, selama empat tahun ini ada saya di sini untuk membantu dan melayani ayang, memelihara tanaman, mencuci dan masak. Kalau saya pergi dan ayang hidup sendiri, hahaha, memang kehadiranmu di sini hanya membuat aku menjadi malas dan keenakan saja, cucuku. Kau kira siapakah yang melayani aku selama engkau belum tiba di sini? Kalau aku ingin dilayani orang, ingin hidup mulia secara lahir ya, apakah kau kira aku bertapa dan berada di sini selama puluhan tahun? Hahaha, dengan membuat dan menjual keris saja aku dapat hidup kaya dan mempunyai banyak pelayan di kota. Jangan khawatir, cucuku, seekor semut saja dapat merawat dan memelihara diri sendiri, masa aku kalah oleh semut? Mendapat jawaban demikian, Sulastri tersenyum dan legalah hatinya. Dia lalu berkemas, mengumpulkan pakaiannya yang tidak berapa banyak, semua pakaian pria yang sederhana namun cukup rapat menutupi tubuhnya sehingga tidak akan ada yang tahu bahwa dia seorang wanita. Kemudian, dengan sebuah buntalan pakaian di pundaknya, dia berlutut lagi di depan kakek yang masih duduk bersilah di atas depan bambu di depan gubuk. Apakah saya boleh berangkat sekarang, ayang? Berangkatlah, cucuku, dan berhati-hatilah, kata si kakek sambil tersenyum melihat bahwa kembang mawar merah tadi sudah tidak lagi menghias rambut kepala Sulastri. Dan engkau pun tentu saja tidak dapat mempergunakan nama Sulastri di dalam perjalanan. Mana mungkin ada seorang pemuda tampan seperti ini bernama Sulastri. Sulastri tersenyum lagi. Kejenakaan ayangnya itu membuat hatinya ringan dan tidak terasa terlalu berat meninggalkan tempat di mana dia telah tinggal selama 4 tahun, terutama meninggalkan kakek renta yang selama ini menggemblengnya dan dilayaninya itu. Mohon ayang sudi memberi nama samaran kepada saya, kenapa tidak kau cari sendiri? Apakah kau sudah memilih sebuah nama yang baik? Saya sudah memilih sebuah nama, ayang, nama yang sederhana dan mudah, yaitu Joko Bromatmojo. Hehehe, cukup bagus. Bromatmojo berarti Bromoatmojo, anak Bromo, anak gunung Bromo. Nama yang baik sekali, setelah berpamit lagi dari kakek itu dan mendapatkan doa restunya, berangkatlah Sulastri turun dari puncak itu, diikuti pandang matu kakek empusup pemandrangi dengan sinar matu sayu. Setelah bayangan darah itu lenyap, kakek itu menarik napas tiga kali dan berkata lirih, betapa kuatnya ikatan yang timbul dari pementingan diri dia lalu memejamkan matanya dan diam sampai lama sekali. Memang demikianlah. Biarpun seorang pertapa seperti empusup pemandrangi yang sudah melepaskan keduniawian, begitu bertemu dengan sesuatu yang menyenangkan dirinya, sesuatu yang dinikmatinya, terjadi ikatan dan terasa nyeri di dalam hati kalau ikatan itu dipatahkan. Hidupnya tadinya tenang dan tenteram, seperti air yang tiada gelombang. Akan tetapi muncullah Sulastri yang membawa kecerahan di dalam hidupnya yang menyenangkan hatinya, melayaninya dan berbakti kepadanya sehingga timbul rasa sayang di dalam hatinya. Perasaan sayang yang timbul karena dia disenangkan. Perasaan ini menonjolkan sifat pementingan diri pribadi dan menciptakan suatu ikatan di dalam batinnya karena dia ingin agar kesenangan itu dilanjutkan dan jangan sampai diambil dari dia. Karena itulah maka perpisahan merupakan sesuatu yang amat berat bagi orang yang terikat batinnya. Jadi terang bahwa ikatan menimbulkan duka, yaitu apabila kita diharuskan berpisah dari yang terikat kepada kita, dan ikatan timbul dari keinginan melanjutkan kesenangan. Hal ini sudah jelas. Bukan berarti bahwa kita harus menolak atau menentang kesenangan, sama sekali tidak, melainkan kita tidak mengejarnya. Dan kita baru bisa mengejar kesenangan kalau kita tidak menyimpan pengalaman yang menyenangkan di dalam ingatan atau kesenangan. Pada suatu pagi tibalah Sulastri di sebuah hutan yang lebat. Baru saja malam tadi dia bermalam di sebuah dusun, di rumah seorang petani tua bersama istrinya dan dari mereka ini dia mendengar bahwa hutan di sebelah barat dusun ini terkenal gawat. Apalagi karena di situ akhir-akhir ini, selama beberapa bulan ini, berkeliaran seorang gila yang sudah membunuh beberapa orang. Anehnya, yang dibunuhnya selalu adalah orang muda yang tampan. Oleh karena itu, Raden, kami harapankah jangan melalui hutan di barat itu, kata tuan rumah dengan khawatir melihat betapa pemuda yang menjadi tamunya begitu tampan dan halus, kelihatan begitu lemah. Sulastri berjanji akan mengambil jalan lain agar tidak mengkhawatirkan keluarga yang demikian baiknya, akan tetapi tentu saja penuturan itu malah membuat hatinya tertarik sekali dan andai kata dia tidak sedang melakukan perjalanan ke barat sekalipun, agaknya kalau mendengar cerita itu dia akan sengaja memasuki hutan itu untuk menyelidiki. Ada orang gila berkeliaran membunuhi orang, sungguh amat berbahaya kalau didiamkannya saja. Mendengar ada orang gila tukang bunuh, sama halnya bagi darah perkasa ini seperti melihat sebuah lubang tersembunyi di tengah jalan. Hatinya tidak akan tenang sebelum dia menutup lubang itu agar jangan ada orang lain yang terperosok dan celaka. Maka sekarang pun dia merasa tidak enak sebelum dia memasuki hutan itu dan menaklukan orang gila yang berbahaya itu. Sejak kecilnya Sulastri memang memiliki kertabahan luar biasa. Keberanian hatinya ini digembleng pula oleh pengalaman-pengalaman pahit dan kemudian ditambah oleh gemblengan kijembros sehingga dia hampir saja menjadi seorang yang liar dan ganas. Untung baginya bahwa menjelang dewasa, dia terdidik oleh pampusuk pemandrangi sehingga kesadarannya terbuka dan dia tidak lagi liar sungguh. Pun tidak dapat melenyapkan wataknya yang jenaka, aneh, dan bengal suka menggoda orang. Huahahaha. Dengan hati agak ngeri juga, kengerian orang menghadapi orang gila, ngeri bercampur jijik, Sulastri memasuki bagian yang paling lebat di hutan itu. Pohon-pohon besar yang usianya mungkin sudah ratusan tahun seperti raksasa-raksasa menyeramkan dan semak-semak belukar kadang-kadang demikian tebal menghalang jalan sehingga Sulastri harus mengambil jalan memutar. Tentu saja dia sama sekali asing dengan daerah ini, dan dia pun sudah lupa lagi jalan mana yang diambilnya 4 tahun lalu ketika dia datang dari barat menuju ke pegunungan Bromo. Satu-satunya pegangan baginya agar tidak tersesat hanyalah matahari yang dia tahu timbul dari timur dan kalau pagi hari itu dia menuju ke arah depan dengan matahari di belakangnya, kemudian kalau sore atau lewat tengah hari dia mengambil arah dengan matahari di depannya, maka dia tidak akan tersesat. Sulastri melonjak saking terperanjatnya. Dia baru enak-enak melamun tiba-tiba saja ada suara ketawa sekeras itu, suara ketawa yang menyeramkan sekali dan orangnya yang tertawa itu tidak nampak. Siapa orangnya tidak akan kaget dan merasa serem. Sulastri menghentikan langkahnya, terasa betapa jantungnya membuat suara seperti sebuah gendang dipukul sekuatnya. Duk-duk-duk-duk, berdenyut-denyut sampai terasa keubun-ubun kepalanya. Dia menarik napas panjang untuk menenangkan jantungnya dan matanya menendang ke sekeliling dengan waspada. Kewaspadaan ini yang membuat dia cepat memutar tubuh ke kanan ketika ada gerakan dari semak-semak belukar di sebelah kanannya. Wuuut, beluk batu sebesar gentong itu terbaring ke atas tanah di dekat kakinya ketika Sulastri cepat mengelak, kemudian memandang dengan penuh perhatian. Ketika dari balik semak-semak belukar itu muncul seorang laki-laki yang bentuk tubuhnya sedang saja, namun wajahnya bengis dan pakaiannya biarpun ada bekasnya sebagai pakaian yang mahal dan pantas, namun karena tidak terawat kini menjadi compang-camping. Matanya bukan seperti orang gila, pikir Sulastri. Tentu ini dia yang disebut orang gila berbahaya itu, buktinya tiada hujan tiada angin tanpa sebab apa-apa orang itu hampir saja membunuhnya dengan lontaran batu yang demikian besarnya. Kalau mengenai orang yang tidak pandai mengelak, tentu akan pecah kepalanya atau remuk badannya. Akan tetapi di samping ini, ada bukti lain yang menarik hatinya, ialah bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Orang yang dapat melontarkan batu seberat itu dengan tenaga lontaran yang demikian kuat, tentu adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Hei, apa artinya ini Sulastri bertanya kepada laki-laki yang kini sudah menghampirinya, laki-laki yang usianya kurang lebih 50 tahun? Hahaha, sekali ini tidak salah lagi. Engkau lah si manusia busuk laki-laki itu makin beringas matanya dan memang Sulastri melihat sinar metu yang lain daripada metu orang biasa, mengandung dendam kebencian dan kemarahan yang sudah mendekati kegilaan. Orang itu sudah menubruk maju, serangannya cepat dan kuat, akan tetapi membabi buta seperti yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang tidak lagi memperdulikan pembelaan dirinya, hanya ingin menyerang dan membunuh. Wir-wir, plak-plak orang itu terhuyung miring ketika Sulastri mengelak kemudian menangkis dengan lengan kirinya dua kali sambil mengerahkan sebagian tenaganya. Hahaha, orang itu malah tertawa dan menyerang lagi. Eh, kisana, nanti dulu Sulastri mengelak sambil berseru. Mengapa engkau menyerangku? Kita belum saling mengenal dan aku tidak pernah melakukan suatu kesalahan kepadamu. Kalau ada urusan, mari kita bicarakan dulu sebelum kau menyerangku. Wu-u-u-u tuwir-wir pukulan-pukulan yang keras menyambar-nyambar namun semua dapat dilakukan oleh Sulastri dengan mudah. Hahaha, jelas sekarang. Siapa lagi kalau bukan kau? Kau pandai bicara, suaramu merdu dan halus, dengan itu engkau telah merayu kotmi. Engkau juga pandai berkelahi, tenagamu kuat, dengan itu engkau telah membunuhnya. Bagus, engkau lah orangnya, kini tidak salah lagi kakek itu berkata sambil tertawa-tawa dan terus menyerang tak pernah berhenti. Bukan. Jangan menuduh yang tidak-tidak. Mari kita bicara Sulastri membentak sambil mengelak lagi. Akan tetapi kini laki-laki itu tidak menjawab, hanya mengeluarkan suara menggereng dan tiba-tiba dia telah mencabut sebuah parang yang tajam mengkilap dan dengan senjata ini, dia menyerang dengan ganas. Sulastri cepat mengelak. Hem, orang sinting. Kau nekat dan hendak berkelahi? Baiklah, nah, terimalah ini pelaka sebuah tamparan yang dilakukan dari samping mengenai pundak kiri orang itu yang terpelanting dan berputar sampai beberapa langkah. Namun orang itu hanya meringis dan sama sekali tidak gentar walaupun tamparan pertama ini saja sudah membuktikan bahwa dia tidak akan menang menghadapi lawan yang masih muda namun sakti ini. Haha, mampus kau dia menerjang dan menubruk seperti seekor serigala dan parangnya membacok ke arah kepala Sulastri, tangan kirinya masih mencengkeram ke arah perut. Sialan! Kau memang sinting Sulastri berseru kesal dan tubuhnya miring untuk menghindarkan cengkeraman ke perutnya, kemudian dia mengangkat tangan kiri menangkis ke atas dan tangan kanannya memukul dengan penambahan sedikit tenaga ke arah dada lawan dengan menggunakan punggung tangan. Luh! Plak! Orang itu mengeluh, parangnya terlepas dari pegangan karena ketika tertangkis tadi, dia merasa lengannya seperti lumpuh dan tidak mampu lagi mempertahankan parangnya, sedangkan pukulan ke dadanya membuat dadanya terasa seperti pecah dan matanya berkunang, tubuhnya terjengkang dan dia roboh bergulingan. Akan tetapi orang itu sungguh sudah nekat. Dengan metu beringas, dia meloncat bangun lagi dan dengan teriakan seperti binatang buas dia menubruk, menggunakan kedua tangannya mencengkeram ke arah Sulastri. Des kaki Sulastri yang kecil menendang dan orang itu kembali terpelanting, memegangi perutnya yang kena tending tadi sambil meringis kesakitan. Akan tetapi, kembali dia maju menyerang. Orang jila, kau masih nekat Sulastri berseru ganas dan kembali tangannya menampar, kini mengarah tengkuk. Plak! Aunggah orang itu terpelanting dan roboh, mengeluh panjang dan ketika dia bangkit dan duduk, dia menggoyang-goyang kepala untuk mengusir kepeningan kepalanya, akan tetapi tetap saja pandang matanya berkunang dan dunia seperti berpusing di sekelilingnya. Heh, kau bunuhlah aku, hem, kau bunuhlah biar aku menyusul katmi anakku, katanya terengah-engah. Kisanak, engkau salah sangka, Sulastri berkata dengan tenang dan kasihan karena dia maklum bahwa orang ini adalah orang yang agaknya dibikin gila oleh dendam sakit hati yang hebat. Aku tidak merayu anakmu, tidak pula membunuhnya, akan tetapi kalau kau mau menceritakan kepadaku apa yang terjadi dengan anakmu, barangkali saja aku akan dapat membantumu menangkap pembunuhnya. Laki-laki itu kini mengangkat muka, menatap wajah Sulastri, kembali menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu mengerutkan alisnya dan bicara kepada diri sendiri, yang seorang tampan dan muda, dengan kumis kecil dan tahi lalat di pipi kirinya, dan dua orang lagi yang muda dan juga berkumis, yang seorang tinggi besar dan seorang lagi pesolek dan matanya agak sipit. Hem, yang dua sudah mampus, akan tetapi kau biarpun muda dan tampan, kau tidak berkumis, aku memang, eh, belum berkumis kata Sulastri, merabah bibir atasnya. Dan tidak ada tahi lalat padamu. Memang ada, akan tetapi bukan di pipi kiri, jawab pula Sulastri. Laki-laki itu berusaha bangkit berdiri, akan tetapi terhuyung karena kepalanya masih pening, maka dia menjatuhkan diri lagi, duduk di atas tanah. Sulastri juga duduk di atas batu yang tadi disambitkannya kepadanya. Di mana laki-laki yang seperti orang bingung itu otomatis bertanya. Sulastri merasa betapa mukanya menjadi panas, dia tidak tahu bahwa kedua pipinya menjadi merah. Dia tersenyum, bukan urusanmu. Kemudian dia berkata lagi sambil memandang muka orang, apakah engkau yang disohorkan sebagai orang gila pembunuh yang berkeliaran di hutan ini? Laki-laki itu mengeluh. Kau sudah mendengar akan itu dan masih berani memasuki hutan ini? Kenapa aku takut? Dan nyatanya, orang gila pembunuh yang dikabarkan berbahaya itu, hanyalah seorang laki-laki tua yang bingung dan lemah, pria itu mengangguk-angguk dan menarik napas panjang berulang-ulang. Sungguh aneh, dia juga amat pandai, dan engkau, agaknya engkau lebih hebat. Mengapa aku bertemu dengan banyak orang muda yang sakti? Akan tetapi jelas dia berkumis dan bertahilalat, dan engkau tidak berkumis, tidak bertahilalat, mukamu halus dan engkau lebih tampan daripada dia. Sulastri membungkuk dan tersenyum. Terima kasih atas pujianmu, akan tetapi siapakah si dia itu? Kalau kau mau menceritakan, aku berjanji akan membantumu dan kalau aku bertemu dengan dia, si tahilalat di pipi kiri itu, tentu akanku paksa dia datang kepadamu. Dia, dia, tak tahu aku namanya, akan tetapi kadmi, anakku, telah mati, dan tiba-tiba kakek itu menangis. Agaknya baru sekarang dia dapat menangis. Tangisnya mengguguk seperti anak kecil dan air matanya bercucuran di antara celah-celah jari tangannya. Sulastri memandang dan merasa kasihan, akan tetapi dia mendiamkannya saja, tidak mengganggu karena dia maklum bahwa tangis itu akan dapat meringankan beban yang menekan batin kakek itu. Setelah tangis mengguguk itu agak meredah, dia berkata halus, Nah, sekarang ceritakanlah, paman. Ketahuilah bahwa aku sengaja memasuki hutan ini untuk mencarimu setelah aku mendengar tentang paman dari seorang keluarga petani di luar hutan ini. Kalau paman mengandung hati penasaran, sebaiknya diceritakan kepada orang lain yang dapat membantumu, dengan demikian akan meringankan beban penderitaan batin paman. Engkau aneh, engkau masih muda dan sakti, juga bijaksana, orang muda, siapakah engkau aku berhormat mojo, paman, jawab Sulastri. Airh, jadi Andika seorang pemuda sakti Mandraguna yang baru turun dari gunung Bromo Sulastri mengangguk aku hanya orang biasa saja, paman, hanya aku akan suka menolong kepada siapa yang patut ditolong. Kakek itu kelihatan lega dan harapannya kembali lagi, pandang matanya tidak beringas lagi, melainkan sayu diliputi kedukaan. Dengarlah ceritaku, orang muda yang perkasa dan apakah Andika akan menganggap aku seorang yang patut ditolong atau tidak, terserah kepada Andika. Laki-laki itu mulai menuturkan riwayatnya. Dia bernama Kaloka, seorang penduduk dusun turun. Kaloka adalah seorang pemburu yang terkenal dan keadaannya cukup mampu dan disegani karena selain dia termasuk orang berkecupukan, juga dia suka menolong orang, baik dengan kekayaan maupun dengan tenaganya karena dia termasuk seorang yang memiliki kedikdayaan. Akan tetapi, istrinya telah meninggal sejak anak tunggalnya berusia 5 tahun. Dia tidak mau menikah lagi dan seluruh rasa cinta kasihnya dicurahkan kepada anak tunggalnya, yaitu puterinya yang bernama Katmi. Gadis ini telah berusia 17 tahun ketika malapetaka hebat itu terjadi. Sebagai seorang pemburu yang berani memasuki daerah-daerah berbahaya untuk mencari buruan yang paling berharga, kaloka seringkali meninggalkan rumahnya untuk beberapa hari lamanya, kadang-kadang bahkan sampai setengah bulan. Tentu saja Katmi tinggal seorang diri di rumah, hanya ditemani oleh seorang pelayan wanita tua yang telah mengasuhnya sejak dia masih kecil. Pada suatu hari, ketika sedang pulang dari perburuan, kaloka berjumpa dengan seorang penduduk turun yang menceritakan kepadanya bahwa kalau dia pergi berburu, kadang-kadang ada seorang pemuda tampan sedang mengunjungi rumahnya. Sikapnya mencurigakan dan dia bukan penduduk turun, kakang kaloka, kata tetangga itu. Kami khawatir kalau-kalau puterimu sampai terkena bujuk rayunya karena pemuda itu tampan dan bicaranya manis, namun sikapnya mencurigakan. Mendengar berita ini, kaloka langsung menemui anaknya dan menanyakan siapa pemuda yang suka mengunjungi di waktu dia tidak ada di rumah itu. Wajah anaknya menjadi merah dan dengan gugup puterinya itu menjawab bahwa dia tidak mengenal nama pemuda itu. Dia adalah seorang tamu dari luar dusun yang katanya telah mendengar akan nama ayah dan hanya singgah sebentar, ayah, kata Kadmi sambil menundukan mukanya. Mula-mula, mendengar alasan puterinya ini, kaloka tidak mau mengusut lebih jauh. Dia terlalu sayang kepada puterinya dan terlalu percaya. Akan tetapi, Kadmi terkenal sebagai kembang dusun Turan dan tentu saja semua pemuda di Turan tergila-gila kepadanya dan mengharapkan untuk dapat memetik bunga ini, yang cantik jelita dan anak orang kaya pula. Memang Kadmi cantik, dan dalam usia 17 tahun seperti setangkai bunga sedang mulai mekar. Wajahnya bulat dan manis, bentuk tubuhnya montok padat, agak gemuk tetapi tidak terlalu gemuk, melainkan kegemukan yang mendatangkan gairah karena sesuai dengan bentuk mukanya yang bulat. Kulitnya halus dan agak gelap, akan tetapi bukan hitam, hanya kecoklatan dan yang biasa disebut hitam manis. Karena banyak pemuda yang menaruh hati kepadanya itulah yang membuat peristiwa itu tidak habis sampai di situ saja. Makin banyak kalau kau mendengar laporan-laporan tentang pemuda tampan yang mengunjungi puterinya di waktu dia tidak berada di rumah, terutama pelaporan yang datangnya dari pemuda-pemuda sedusun itu. Aku tidak akan merintangi kesenangan hati anakku, kalau kau mengeluh pada sulastri yang mendengarkannya dengan tenang. Akan tetapi care pemuda itu menggauli anakku sungguh tidak wajar. Kalau memang dia suka, mengapa dia tidak datang saja menemuiku dan melamar? Mengapa dia mengunjungi anakku di waktu aku tidak berada di rumah? Dengan hati mulai digoda rasa curiga, pada suatu malam kalau kau pulang dengan tiba-tiba karena memang dia tidak melanjutkan perjalanannya berburu. Dan dengan kedua matanya sendiri, dia melihat betapa seorang pemuda sedang mengadakan pertemuan dengan puterinya itu di dalam taman di belakang rumah, dan pemuda itu merangkul leher puterinya dengan mesra sambil berbisik-bisik. Dapat dibayangkan betapa marahnya ayah itu dan dengan bentakan keras dia meloncat ke dalam taman, dengan maksud menangkap dan menghajar pemuda yang dianggapnya menganggu puterinya itu. Akan tetapi betapa kagetnya ketika pemuda itu dapat mengelak dengan mudah, dan ketika kaloka yang marah itu memukulnya, dia dapat pula menangkis dan terjadilah perkelahian di dalam taman. Setelah pukul memukul beberapa lamanya, akhirnya pemuda yang cekatan itu dapat memukul kaloka, membuat kaloka terpelanting jatuh dan si pemuda menggunakan kesempatan ini untuk meloncat dan menghilang di dalam gelap. Kadmi menubruk ayahnya dan menangis. Ayahnya marah sekali, akan tetapi karena sayang sekali kepada puterinya, kaloka menahan kemarahannya, kaloka bertanya siapa adanya pemuda yang berkumis dan bertahilalat di pipikirinya itu. Aku tidak tahu namanya, ayah, hem, kaloka mengertak gigi saking mengkalnya. Kau belum mengenal namanya akan tetapi kau membiarkan saja dia merayu dan merangkulmu. Ampunkan aku, ayah. Dia, dia pandai sekali bicara, dia bercerita macam-macam dan dia amat manis budi. Bodoh. Engkau harus dapat menghargai kehormatan dan namamu. Masa begitu mudah menyerahkan diri karena bujuk rayu seorang yang sama sekali tidak kau kenal siapa namanya dan di mana tempat tinggalnya? Kau bodoh, Kadmi. Kalau dia berani muncul lagi sewaktu aku tidak ada, jangan kau terima dia sebagai tamu. Katakan bahwa kalau memang dia mencintaimu, agar orang tuanya datang melamar. Baik, ayah, jawab gadis itu sambil berlinang air mata. Sampai sebulan kemudian, pemuda itu tidak pernah muncul kembali. Beberapa kali kalau kapura-pura pergi berburu, akan tetapi sesungguhnya dia tidak berburu melainkan kembali lagi melakukan pengintaian. Akan tetapi, pemuda itu tidak muncul lagi dan tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan. Hatinya menjadi lega dan dia menganggap bahwa tentu pemuda itu sudah tobat dan tidak berani muncul, hal yang menggirangkan hatinya karena dia amat khawatir. Pemuda itu tampan, pandai merayu, dan di samping itu juga memiliki kepandaian berkelahi yang hebat sehingga dia, yang terkenal jagoan dapat direbohkannya dengan begitu mudahnya. Karena dia tidak muncul lagi selama satu bulan lebih, maka hatiku menjadi tenang dan aku mulai pergi berburu lagi. Akan tetapi, begitu aku pergi berburu benar-benar, terjadilah. Malah petaka itu, dan kalau kau menghentikan ceritanya sambil menutupi mukanya dengan kedua tangan seolah-olah dia merasa ngeri untuk membayangkan kembali apa yang dilihatnya beberapa bulan yang lalu. Apa yang terjadi, paman kalau katanya sulastri yang mulai tertarik oleh cerita orang tua itu. Ketika aku kembali dari berburu, aku disambut dengan tangis oleh pelayan kami yang menceritakan bahwa semalam kami telah minggat kalau kau melanjutkan ceritanya. Tentu saja dia menjadi marah bukan main dan sebagai seorang pemburu ulung, dia dapat pula mencari jejak puterinya itu. Dan akhirnya, pada keesokan harinya pagi-pagi sekali, dia mendapatkan puterinya berada di dalam sebuah hutan tak jauh dari dusun turun. Akan tetapi dia, dia, kalau kau kembali menghentikan ceritanya. Sudah mati tanya sulastri yang merasa kasihan dan juga ngeri. Kalau kau menggeleng kepalanya dan mengusap air mati yang menetes turun. Belum, ketika aku menemukan dia, dia belum mati, dia menggeletak hampir mati dalam keadaan mengerikan dan menyedihkan. Aku melihat darah, dan dia sama sekali telanjang, pakaiannya cabik-cabik di kanan-kiri tempat itu. Dia sempat bercerita kepadaku bahwa dia diajak pergi oleh pemuda berkumis bertahilalat itu. Akan tetapi, sampai di tempat itu, dia diperkosa dan dipermainkan, dihina oleh pemuda itu yang mencertawakannya dan mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk menebus penyeranganku malam itu di taman. Anakku sampai menjadi pingsan dan ketika dia siuman, dia melihat seorang pemuda tinggi besar dan seorang lagi pemuda pesolek bermata sipit. Dan mereka, jahanam-jahaman itu, mereka juga memperkosa anakku. Keparat Sulastri membentak sehingga kakek itu terkejut sekali karena suara pemuda itu meninggi dan nyaring seperti pekek dasyat. Jantungnya sampai terguncang mendengar pekek yang dilakukan dengan pengerahan tenaga sakti itu. Dan anakmu lalu mati. Kakek itu mengangguk, menelan ludah dan mengejap-ngejapkan mata. Dia mati setelah menceritakan semua itu. Aku lalu bersumpah untuk membalas dendam. Ku cari-cari mereka bertiga itu, terutama si pemuda berkumis dan bertahilalat. Yang dua dapat ku temukan, si pemuda tinggi besar dan pemuda pesolek bermata jeling, karena mereka itu adalah pemuda-pemuda dusun turun sendiri. Agaknya ketika mereka yang ikut pula mencari kadmi, melihat anakku telanjang di hutan, mereka berdua lalu menggunakan kesempatan itu untuk melakukan perbuatan mereka yang terkutuk. Aku telah berhasil membawa mereka ke hutan ini, mereka mengaku dan kubunuh mereka. Penduduk dusun yang mendengar ini mencariku, akan tetapi aku dapat memukul mundur mereka, lalu aku masuk keluar hutan untuk mencari pemuda berkumis dan bertahilalat dan akhirnya aku berkeliaran di hutan ini. Sulastri mengangguk-angguk. Untung Paman bertemu dengan aku, kalau tidak, bukankah Paman akan membunuh seorang pemuda yang sama sekali tidak berdosa engkau begini muda dan tampan, dan semenjak peristiwa itu, aku merasa benci kepada semua pemuda, terutama yang tampan, aku bisa mengerti, Paman. Akan tetapi tentu Paman menyadari bahwa hak itu amat keliru. Sebaiknya kalau Paman menenangkan hati dan pikiran, kemudian baru perlahan-lahan mencari pemuda berkumis dan bertahilalat itu. Dan aku pun berjanji bahwa kalau aku bertemu dengan seorang pemuda seperti itu, akan ku tangkap dia dan ku bawa dia kepada Paman. Terima kasih, Raden. Andika sungguh baik dan sekarang aku telah sadar akan dendam yang membuat aku seperti gila. Memang aku harus menenangkan hati dan pikiran dan sebaiknya hal itu ku lakukan di sini agar aku selalu dapat teringat kepadamu dan dapat mengenangkan kembali kesalahanku. Aku akan bertapa di sini, dan setelah tenang, baru aku akan keluar dari hutan ini. Terserah kepadamu, Paman. Nah, aku pergi sekarang dan jangan sebut aku aden karena aku hanya seorang biasa saja, aku Joko Bromat Mojo. Setelah berkata demikian Sulastri bangkit dan menggunakan aji kesaktiannya, sekali dan melompat lenyaplah di adi antara pohon-pohon. Melihat ini, kalau kau terkejut bukan main, terbelalak dan bengong sampai lama, kemudian tiba-tiba dia menjatuhkan diri berlutut di tempat Sulastri tadi berdiri. Iring-iringan pengantin itu cukup megah dan meriah. Pengantin pria naik kuda besar dan melihat pakaiannya, tentu dia seorang yang memiliki kedudukan dan jelas seorang yang kaya. Pakaiannya indah dihias benang emas gemerlapan, dari jauh kelihatan gagah perkasa sehingga Sulastri yang melihat dari jauh merasa kagum. Pengantin prianya gagah, pikirnya. Di depan berjalan pasukan yang membawa tombak, disusul pasukan memegang parang, kemudian barulah joli pengantin puteri yang dipikul oleh enam orang. Pengantin pria menjalankan kudanya kadang-kadang di dekat joli, kadang-kadang di depan. Di belakang nampak pula rombongan keluarga, yang wanita naik joli, yang pria naik kuda, dan paling belakang kembali pasukan yang memegang tombak. Akan tetapi, setelah Sulastri yang menahan langkahnya untuk menonton iring-iringan pengantin itu melihat seng pengantin pria dari dekat, dia kecewa dan keliru. Hanya dari jauh saja dia kelihatan gagah karena pakaiannya gemerlapan dan kudanya tinggi besar, akan tetapi setelah dekat, ternyata pengantin pria itu adalah seorang laki-laki yang sudah hampir kakek-kakek, usianya tentu ada 50 tahun. Memang gagah dan berwibawa duduk tegak di atas punggung kuda dengan dada terangkat, akan tetapi tetap saja merupakan kejanggalan melihat seorang pengantin pria yang usianya sudah setengah abad. Tadinya Sulastri sudah akan melanjutkan perjalanannya kembali, akan tetapi alisnya berkerut ketika dia melihat sebuah joli dekat joli pengantin tersinkap dan seraut wajah wanita yang cantik, usianya kurang lebih 35 tahun, memandang kepadanya dan tersenyum manis penuh daya pikat dan matanya pun mengerling tajam. Dan pada saat itu, dia pun mendengar suara isak tangis keluar dari joli pengantin puteri yang tertutup rapat. Kalau saja dia hanya mendengar isak tangis biasa, dia pun tidak akan merasa aneh karena bukankah sudah lumrah kalau seorang pengantin puteri menangis. Bahkan sudah merupakan semacam keharusan karena kalau tidak menangis, kata umum, seolah-olah si pengantin puteri kegirangan menjadi pengantin dan tentu saja hal ini amat memalukan bagi seorang perawan. Akan tetapi, kalau telinga orang-orang lain tidak dapat menangkapnya, telinga sulastri lain lagi. Telinga darah perkasa ini sudah terlatih sedemikian rupa sehingga dia dapat menangkap lapat-lapat suara seorang wanita mengeluh di antara isak tangis itu. Ayah, Ibu, tidak kasihankah kalian kepadaku? Cabutlah saja nyawaku, dan bawa aku beserta kalian sulastri menjadi tertarik sekali. Tidak ada seorang pengantin puteri di manapun juga melakukan tangis pengantin seperti itu. Itu adalah tangis seorang wanita yang merasa berduka sekali, yang menderita dan jelas merupakan kawin paksaan yang keji. Tadinya dia masih tidak akan terlalu memperhatikan karena merasa bahwa hal itu bukan urusannya, akan tetapi karena tadi dia melihat wanita cantik yang tersenyum genit kepadanya, timbul perasaan penasaran dan kasihan kepada pengantin puteri yang belum dilihat wajahnya itu. Karena rasa penasaran, maka kedua kakinya membuat gerakan membalik dan sulastri membayangi rombongan pengantin itu yang menuju ke timur, kemudian membelok ke utara, ke sebuah sungai yang melintang menghalang jalan. Akan tetapi agaknya rombongan pengantin itu, terutama pengantin prianya, adalah seorang yang berpengaruh dan kaya raya, maka di situ memang sudah tersedia beberapa buah perahu yang siap menyeberangkan mereka, bahkan perahu-perahu itu pun dihias warna-warni. Rombongan itu berhenti dan pengantin pria meloncat turun dari atas punggung kudanya, menghampiri joli pengantin puteri yang sudah diturunkan. Tira joli disingkap dan seorang gadis yang cukup manis berpakaian pengantin turun dari joli, akan tetapi ketika pengantin pria mengulurkan tangan untuk membantunya, pengantin puteri menarik tangannya dan tiba-tiba saja sambil menjerit pengantin puteri itu lari ke arah sungai. Hehehe seorang laki-laki berusia 40 tahun lebuh yang bertubuh kurus tinggi menubruk dan menangkap lengan pengantin wanita yang hendak melarikan diri itu. Pengantin itu meronta-ronta dan menjerit-jerit, Paman, Paman, lepaskan aku, biarkan aku pergi, biarkan aku mati. Kini wanita cantik yang tadi tersenyum kepada sulastri, melangkah maju dan mengangkat tangannya. Plak-plak-plak-plak pipi pengantin puteri itu telah ditamparnya berkali-kali. Diam kau, bocah tak tahu malu. Engkau membuat malu Paman dan bibimu. Sudahlah, bibi. Sudahlah pengantin pria yang jauh lebih tua itu melerai dan menyebut bibi kepada wanita cantik itu. Pada saat itu sulastri sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Jangan paksa orang yang tidak mau kawin bentaknya dan dia meloncat ke dekat pengantin wanita itu, sebuah tangannya mendorong ke arah si pengantin pria yang hendak merangkul calon istrinya. Tangkap rampas pengantin bunuh serbu. Heiit pengantin pria itu menangkis, akan tetapi tetap saja tubuhnya terjengkang dan terdengar suara berdebok ketika pinggulnya terbanting ke atas tanah sampai mengepulkan debu. Keadaan menjadi geger ketika para pengawal yang memegang tombak dan parang itu maju mengepung sulastri. Akan tetapi sulastri yang sudah marah itu cepat menggerakkan tubuhnya ke kanan-kiri, amat cekatan dan sigap dan kemanapun dia bergerak, kaki tangannya menyambar dan robohlah seorang pengeroyok. Dalam waktu singkat saja sudah ada lima orang pengeroyok jungkir balik dan mengaduh-aduh. Sementara itu, di dalam keributan ini, pengantin putri berhasil melarikan diri dan terjun ke sungai. Padahal sungai di bagian itu merupakan kedung yang amat dalam, maka paniklah pengantin pria yang berteriak-teriak minta tolong karena dia sendiri tidak mampu berenang. Akan tetapi, para pengawalnya juga sibuk mengepung sulastri sehingga mereka tidak mendengar teriakan ini. Hanya pengantin pria, paman dan bibi pengantin putri itu yang berteriak-teriak dan lari ke sana sini di tepi sungai seperti induk ayam melihat anak ayam terjatuh ke air. Karena tadinya para tukang perahu juga sudah berloncatan ke darat untuk membantu para pengawal membekuk pemuda yang dianggapnya hendak merampas pengantin, maka mereka pun tidak tahu bahwa pengantin putri terjun ke dalam kedung, bagian air sungai yang dalam. Pada saat itu, nampak seorang pemuda yang bertubuh tinggi tegap, berlari cepat seperti terbang dan tanpa ragu-ragu lagi pemuda itu melompat ke dalam air. Caranya melompat dan terjun ke air membuktikan bahwa dia memang mahir bermain dalam air, dengan lompatan lurus dan kepalanya didahului oleh kedua lengan yang disatukan dan dilonjorkan ke depan. Juga ketika tubuhnya menimpa air, tidak terdengar suara seperti sebatang pisau yang runcing menusuk agar-agar saja. Keluup tubuhnya sudah lenyap di telan air ketika pemuda itu terjun dan langsung menyelam. Akan tetapi tidak lama kemudian, dia telah timbul kembali, merangkul pengantin putri yang sudah lemas dan pingsan, lalu berenang dengan cepatnya ke pinggir sungai, terus merayap naik sambil memondong tubuh pengantin putri itu. Kini para tukang perahu yang sudah diberitahu dan sudah berlarian ke pinggir sungai, membantunya naik dan gadis itu direbahkan di atas rumput, ditangisi oleh paman dan bibinya. Raden, tolong, dia orang jahat hendak merampas keponakanku apa. Di siang hari ada orang berani merampas pengantin pemuda itu mengerutkan alisnya yang hitam tebal dan dia lalu bangkit dan memandang ke arah pertempuran itu. Terkejut juga dia melihat pemuda tampan itu mengamuk dengan amat hebatnya dan biarpun dikeroyok oleh belasan orang prajurit, namun dengan enaknya pemuda itu menggerakkan kaki tangan dan para prajurit menjadi maut, tombak-tombak dan parang-parang berterbangan di susul robohnya tubuh para prajurit itu. Melihat ini, pemuda tinggi tegap itu menjadi marah. Dia lalu meloncat ke gelanggang pertempuran dan begitu pemuda tampan itu kembali merobohkan dua orang prajurit sehingga yang lain menjadi ragu-ragu dan mundur, pemuda tinggi tegap yang pakaiannya basah kuyuk itu menerjang sambil mementak keras. Bagaikan seekor harimau menubruk, dia telah menyerang Sulastri dari depan dengan pukulan tangan kiri ke arah dada sedangkan tangan kanan menyambar ke arah leher. Ih Sulastri berteriak kaget ketika merasa ada angin dasyat menyambar dari pukulan itu, apalagi melihat bahwa pukulan itu menuju ke arah dadanya. Cepat dia mengerahkan tenaga saktinya pula dan kedua tangannya memapaki dua tangan lawan yang memukulnya itu. Duh! Des keduanya terlempar dan terhuyung ke belakang. Ah pemuda tinggi tegap itu terkejut setengah mati. Dia tadi telah mengerahkan tenaga saktinya dan dia maklum bahwa jarang ada orang sanggup menahan pukulan-pukulannya ini, akan tetapi bocah tampan kurus itu tidak hanya dapat menangkisnya, malah tangkisan itu mengandung tenaga sakti yang tidak kalah kuatnya sampai dia terhuyung dan hampir terjengkang jatuh. Ada pun Sulastri juga terkejut karena dia memperoleh kenyataan bahwa pemuda tinggi tegap yang tampan dan gagah itu ternyata kuat bukan main. Dan ketika mereka beradu lengan tadi, air yang membasahi pakaian pemuda itu memercik ke muka dan pakaiannya, maka dia menjadi mendongkol bukan main. Sambil mengusap mukanya yang basah oleh percikan air, dia mengomel. Orang gila. Kalau mau berkelahi, kenapa tidak berganti pakaian dulu pemuda tinggi tegap itu tercengang mendengar bentakan ini. Pemuda tampan dan sakti itu sungguh seperti anak kecil. Saja. Yang diributkan malah basahnya pakaiannya. Akan tetapi dia masih marah mendengar bahwa pemuda tampan yang wajahnya sama sekali tidak mencerminkan kejahatan ini hendak merampas pengantin, jadi dibalik ketampanannya ini bersembunyi kecabulan. Maka dengan marah dan membentak, memang biasanya orang gila memaki orang lain gila Sulastri melotot. Kau bilang aku gila? Kau yang gila. Kau gila, gila, gila dia menudingkan telunjuknya ke arah muka pemuda tinggi tegap itu. Huh, siapa lagi kalau bukan orang gila yang hendak merampas pengantin wanita di waktu siang hari dan di jalan raya Sulastri menjadi makin marah dan dia melangkah maju dengan dua tangan di kepala. Siapa yang merampas pengantin? Siapa? Siapa lagi kalau bukan engkau pemuda cabul? Ketarat. Ngawur bicaramu, ya? Kurobek bibirmu nanti. Aku tidak merampas pengantin, tidak merampas siapa-siapa. Mulutmu layak ditampar Sulastri menerjang dan benar-benar tangannya bergerak dengan cepatnya menampari ke arah mulut dan pipi pemuda itu. Pemuda itu cepat menangkis dan mengelak sambil mundur. Beberapa orang prajurit maju meyerbu, akan tetapi kini mereka yang menjadi sasaran kedua tangan Sulastri yang mengamuk dan tamparan gadis ini amat hebat, membuat mereka yang kena tampar roboh dengan pipi bengkak-bengkak dan gigi copot-copot. Hehehe it, tahan dulu pemuda tinggi tegap itu melompat ke depan dan menangkisi tamparan-ramparan Sulastri yang menyambutnya dengan serangan. Kalau kau memang tidak merampas pengantin, kenapa kau mengamuk? Di sini sehingga pengantin wanita sampai terjun ke dalam kedung. Hehehe Sulastri terkejut dan menghentikan serangan-serangan yang selalu dapat ditangkis tadi. Dan dia mati pemuda itu cemberut. Kalau tidak aku cepat-cepat menyelam dan menyelamatkannya, tentu dia sudah mati karena gara-garamu. Kini Sulastri memandang pemuda tinggi tegap itu dengan penuh perhatian. Pemuda yang tampan gagah, dan kumisnya tipis membuat wajah itu makin menarik. Jadi kau kira bahwa dia melompat ke sungai karena gara-garaku? Tentu saja. Kalau tidak, karena apalagi pemuda itu balas bertanya. Dan kau anggota rombongan ini? Bukan, aku baru datang karena tertarik oleh ribut-ribut yang terjadi di sini, kemudian aku melihat pengantin wanita meloncat ke sungai. Kuselamatkan dia dan. Kalau begitu engkau orang Tolongawur. Orang yang memiliki kesaktian namun bodoh dan goblok eh, mulutmu jahat sekali, penuh dengan makian. Habis engkau memang Tolong sih. Kau menuduh orang dengan ngawur saja tanpa penyelidikan dulu. Kau tahu mengapa aku menyerang mereka dan mengapa pengantin wanita itu hendak membunuh diri? Dia dipaksa kawin. Ah jangan percaya omongannya. Dia seorang perampok, seorang penjahat yang hendak merampas istriku pengantin pria yang tadi roboh terjengkang berteriak sambil menuding ke arah Sulastri. Sulastri tersenyum mengejek. Dan kau pemuda sakti Tolol tentu percaya omongan kakek yang doyan daun muda ini, bukan? Lihat baik-baik mempelai wanita itu dan taksir berapa umurnya. Seorang darah cantik yang pantasnya kawin dengan aku atau engkau, ih, ceriwis benar kau pemuda tinggi tegap itu membentak dan mukanya berubah merah. Sulastri tersenyum mengejek lagi. Akan tetapi darah itu dikawinkan dengan seorang kakek sombong. Maka kalau dia tadi hendak membunuh diri, aku tidak menyalahkan dia. Kalau aku menjadi dia, hem, memang lebih senang mati daripada kawin dengan kakek seperti ini. Kurang ajar kau, monyet kakek itu menjadi marah. Hayo keroyok, tangkap dia. Akan tetapi Sulastri yang dimaki monyet itu sudah menjadi marah. Ketika ada enam orang prajurit maju, dia menerjang sehingga mereka itu terjengkang ke kanan-kiri, kemudian tangannya menampar. Plak! Aduh kakek itu menjerit dan mulutnya berdarah. Sulastri hendak memukul Hagi akan tetapi dia dicegah oleh pemuda tinggi tegap. Sudah, sudahlah, tak perlu membunuh orang. Hem, lihat siapa yang seperti monyet. Engkau yang menjadi monyet tompong Sulastri mengejek dan pengantin pria itu meludahkan darah dan beberapa buah giginya yang patah oleh tamparan tadi. Sesungguhnya, apakah yang terjadi dan bagaimana kau bisa mengatakan bahwa gadis itu dikawinkan dengan paksa pemuda tinggi tegap itu menjadi bingung dan kini dia menghadapi Sulastri pemuda yang kelihatan masih remaja dan kurus akan tetapi yang memiliki kepandayan hebat dan juga amat galak itu. Tentu saja aku tahu. Tidak seperti engkau yang ngawur Sulastri menjawab galak. Aku bersuara dengan mereka di jalan dan aku mendengar pengantin puteri di dalam tandu menangis dan bersambat kepada ayah bundanya minta mati. Tentu saja mendengar ini aku menjadi curiga dan mengikuti rombongan ini. Setelah tiba di sungai ini, tiba-tiba pengantin puteri turun dan melarikan diri, akan tetapi ditangkap oleh orang yang disebutnya paman itu, dan ditampari oleh dia, dia menuding ke arah wanita cantik yang masih berjongkok di dekat tubuh pengantin wanita yang agaknya sudah siuman. Nah, tentu saja aku marah dan membelasi pengantin puteri, sampai kau datang dan menyerang aku secara membabi buta. Pemuda tinggi tegap itu kini membalik dan memandang ke arah pengantin pria yang masih mengusapi mulutnya yang berdarah dengan sehelai sapu tangan. Benarkah begitu bohong? Dia bohong. Tidak ada kawin paksaan. Pemuda tinggi tegap itu menjadi bingung. Hem, siapakah yang harus ku percaya?